oke yang punya barang tv bekas mesin bekas buruan diambil ada barang yang bermanfaat untuk kita ya buruan cari mesin tv rusak-rusak karena ada barang yang bermanfaat untuk kita oke kita manfaatkan barang yang berharga disini saya ambil sebuah dioda kaca oke sudah dapat hanya membutuhkan dua dioda kaca ya teman-teman bisa cari dengan angka atau kode IN4148 ya jangan yang dioda sinner itu nggak bisa nanti nah seperti ini cari yang kode IN4148 ya seperti ini Oke kita langsung buat mau dijadikan alat seperti apa bila teman-teman tidak mendapatkan dioda kaca seperti ini teman-teman bisa ngambil dari PSU sini hampernya lebih gede lebih mantap ya nah ini biasanya punya arah ini IN intinya yang itu ya yang punya arah untuk tegangan oh disini ada disini sudah ada saya ambil yang hampirnya lebih besar lebih mantap lebih kuat nah ini ya ini jenis IN nah ini teman-teman IN intinya IN ya di depannya itu ada tulisan IN kodenya 4148 itu juga bisa 4007 itu juga bisa intinya punya arah siapin soket seperti ini nah seperti ini dikasih dua ya nanti saya contohkan fungsinya buat apa nah seperti ini ya ini adalah sebuah contoh teman-teman nanti bisa diatur sendiri ya ini cuma sebuah contoh kita jumper tegangan minus disini kita harus menggunakan dua power supply tegangan positif jumper di dioda yang sini plus juga disodial disini nah seperti ini ya nah ini alat bisa untuk backup kedangan siapin dua adaptor disini dan disini nah saya jelaskan fungsinya untuk apa nah fungsinya seperti ini teman-teman ya di sekarang teman-teman pemain HTB perwifian ya teman-teman menggunakan distrik di rumah klien teman-teman itu kalau memakai tegangan satu aja teman-teman misalkan nanti di rumah kliennya itu dimatiin otomatis yang dibelakangnya itu ikut mati ya nah saya contohkan seperti ini kalau teman-teman pemain HTB ya contohkan disini sudah termodif ya di sini sudah modifan soalnya misalkan HTB nya teman-teman ada di outdoor ya cara ini bisa digunakan misalkan untuk ODP saya contohkan seperti ini misalkan ini di atas tiang misalkan di atas tiang ya dan sedangkan listriknya ikut di rumah klien misalkan di rumah klien itu mati lampu di rumah klien yang satunya ya misalkan mati lampu atau kehabisan pulsa misalkan mati otomatis ikut mati teman-teman ya kecuali teman-teman punya backupan seperti ini nah lepas jadi intinya teman-teman ya ikut listrik ada ikut listrik dua rumah teman-teman ya intinya itu nah seperti ini sudah saya tulis di rumah klien satu rumah klien dua intinya teman-teman harus menggunakan dua adapter di rumah satu tetangganya si A dan rumah satu si B saya ulangi ya misalkan ini converter tiga lan atau enam lan eh maksudnya enam fiber yang nanti O yang ditaruh dibuat ODP di atas tiang ini buat contoh aja ya misalkan mati lampu jebret nah yang otomatis yang di belakangnya itu yang ODP yang di belakangnya itu ikut mati itu ikut tidak ada kondisi internetnya misalkan ada 10 client atau 20 client itu bakalan ikut mati nah misalkan teman-teman punya dua tegangan dua adapter seperti ini ya saya contohkan saya tante dua ini nggak bakalan bentro untuk tegangannya aman-aman saja oke misalkan di rumah A kehabisan pulsa listrik saya cabut ya saya cabut di rumah A kehabisan listrik atau dimatiin atau mati lampu saya cabut otomatis converter HTB ini tidak bakalan mati karena ter-backup di rumah klien si B nah misalkan si B mati atau kehabisan pulsa saya cabut nah di rumah si A membackup si converter ya nah seperti itu dan di sini tegangannya nggak bakalan bentro ya saya coba apa namanya saya coba ukur pakai aku ya aku ya di sini tidak bakalan bentro karena apa karena sudah ada dioda ini saya coba ukur yang saya lepas ini yang saya lepas ya dapat tegangannya masuk nah tegangannya itu 0V kalau tidak di arah yang ini itu itu bakalan ada tegangan 11V ya kalau di belakangnya 0V tidak akan bentro nah seperti itu teman-teman ya seperti ini misalkan ada yang mati ya salah satu yang mati tidak akan bakalan mati untuk converter ini bakalan aman ya nah saya kasih untuk skemanya kalau cara ini saya bingung saya kasih skema ya ini gak bakalan bentro aman aman saja ya dioda nah seperti ini ini di rumah klien 1 ini rumah klien 2 nah cukup seperti ini nah seperti ini ya ini adaptor jadi ini adaptor ini satu arah teman-teman jadi nggak bisa berbalik ya satu arah ini misalkan ini dilepas ini kan digabungkan nah ini digabung tegangan plus di sini kalau dicabut itu nggak bakalan nyeberang seperti ini karena ini satu arah ya begitu juga yang ini ini kalau dilepas adaptornya nanti tidak bakalan masuk ke sini tegangannya yang 12V ini soalnya satu arah ini plus nah sedangkan yang sini tegangan minus ya tegangan minus tinggal dijadikan satu aja seperti ini adaptor satu dan adaptor dua jadikan satu seperti ini ya nah seperti itu kalau misalkan di sini teman-teman berasa panas untuk adaptor apa diodanya teman-teman dikecilin aja pakai dioda kaca ya dikecilin hampirnya biar nggak cara kerjanya biar nggak panas itu pengalaman saya ini skemanya teman-teman adaptor ini adaptor ini adaptor jadi yang main ini maksudnya yang plus ini ya yang plus dari tegangan plus 12V dijadikan satu dengan adaptor ini memakai dioda ya kalau tanpa adaptor eh maksudnya kalau tanpa dioda itu bakalan bentrok untuk tegangannya kalau pakai dioda misalkan disini dicabut itu nggak bakalan nyebrang soalnya ini satu arah kalau pakai dioda satu arah ya oke cukup sekian ya jadi kalau di rumah klien dimatikan salah satu itu enak saya contohkan saya matiin misalkan kehabisan listrik saya cabut masih menyala nah ya ini rumah si A kalau rumah si B dicabut atau kehabisan pulsa nah ikut mati ikut maksudnya nggak bakalan mati ya misalkan padam serentak padam masal kematis ikut mati nah ikut mati ya karena ada pemadaman masal kalau cuma salah satu kehabisan pulsa itu bisa membackup salah satu ini bisa membackup ya oke semoga berfaat tutorial ini untuk provisian ya